Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai Rakan Loon Kali ini kita menuju ke tempat wisata religi yang ada di Aceh Besar yaitu Masjid Tuhan Indrapuri Di channel ini kamu tidak hanya menikmati tempat-tempat unik di seputaran Aceh juga mendapatkan edukasi dan fakta yang menarik Secara geografis letak Masjid Tuhan Indrapuri terletak di Desa Kede Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar Jarak dari Bandar Aceh sekitar 25 km untuk menuju ke lokasi bisa ditempuh melalui Jalan Lintas Nasional Bandar Aceh Medan dengan jarak tempuh sekitar 35 menit Detilnya Rakan Loon begitu sampai di persimpangan Indrapuri yang ditandai dengan sebuah tubuh mini langsung belok kiri ke arah jembatan Setelah jembatan akan ada persimpangan lagi yang ditandai dengan tubuh mini yang sama seperti tadi Langsung belok kiri lagi dari situ gerbang masjidnya langsung kelihatan Nah Rakan Loon, masker menjadi sebuah keharusan di era pandemi ini lebih-lebih bagi kami yang sering syuting outdoor kami suka menggunakan tali strap masker karena memudahkan kami dalam beraktifitas dan kali ini kami pakai strap darinya The Gallery Keren dan bisa di custom semau kamu Selengkapnya bisa kunjungi Instagramnya di The Gallery Dan kali ini kandang lagi-lagi ditemani oleh Cudbang Putra dari Sibreh Aceh Besar Menurut riwayat, Masjid Tuhan Indrapuri ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda yang memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607-1636 Masehi Sebelum dijadikan masjid bangunan ini merupakan candi milik kerajaan Hindu-Buddha, pra-islam pertama di Aceh yang dibangun pada abad ke-10 Masehi Oleh sebab itu bangunan masjid tersebut memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya yang berada di Aceh karena terbangun di atas candi atau benteng Bangunan tua ini memiliki luas 33.875 meter persegi yang dilingkari oleh tembok bekas pondasi candi untuk bahan bangunan utama masjid itu sampai sekarang masih berkonstruksi kayu dan kubahnya berbentuk piramida memiliki tempat tingkat yang berjarak antara 2 hingga 4 meter sedangkan untuk tinggi bangunan masjid yang masih dijadikan sebagai tempat ibadah warga sekitar itu mencapai 11,65 meter Selain itu masjid ini memiliki 36 tiang penyangga kayu yang menopang atap hingga saat ini masih kayu lama dan belum pernah diganti dan uniknya lagi konstruksi masjid ini tidak menggunakan paku melainkan tiang-tiang penyangga disatukan dengan pasak, baci sebagai peganti paku Menurut catatan dalam sejarah Islam Masjid Tuhan Indrapuri yang memiliki empat tingkat ini memiliki makna tertentu iaitu mulai tentang syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat tentang syariat yang dimaksud ialah hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh pola dan aturan kehidupan umat yang menganut agama Islam Sedangkan tarikat dimaknai dengan jalan yang dilakukan untuk menjadi seorang yang bertakwa Untuk hakikat dimaknai dengan kepercayaan dan batuh kepada Allah Terakhir iaitu ma'rifat iaitu mengenai Allah lebih dekat dalam tasawuf tingkatan ini seperti seorang sufi yang telah mencapai makam atau telah mendapat martabat dihadapan ilahi Pada 10 Masehi, wilayah Indrapuri merupakan bagian dari wilayah kerajaan Hindu Indrapurwa Indrapurwa pernah difungsikan sebagai benteng pertahanan pada saat pendudukan Portokis dan Belanda di Aceh Literatur lain yang menyebutkan setelah mendirikan kerajaan orang-orang Hindu juga mendirikan candi yang diberi nama Indrapuri yang artinya Putaratu Lalu pada abad ke-12 Masehi kerajaan Hindu Lamuri perang dengan pasukan bajak laut dari China yang pada akhirnya perang dimenangkan oleh kerajaan Lamuri atas bantuan Merah Johan iaitu pangeran dari Lingge, Gayo yang kemudian menjadi kerajaan Lamuri sebagai penganut Islam Kemudian kuil milik Hindu diubah menjadi masjid sejak tahun 1207 Hijriah atau 1618 Masehi di atas bekas reruntuhan pura Masa Pra-Islam Jadi ayo bagi wisatawan-wisatawan yang datang ke Aceh mengunjungi Masjid Tuhan Indrapuri adalah salah satu list yang harus ada di daftar kunjungan kamu Jika konten ini bermanfaat, silakan subscribe, like dan share ke teman-teman kamu Ok rekan loan, sekarang kami mau jak-wit-wit ke tempat lainnya Kalau ada rekomendasi tempat unik lainnya, silakan komen di bawah InsyaAllah akan kami masukkan dalam list kunjungan berikutnya Tetap sehat dan semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jak-wit-wit, jak-tajak Jak-wit-wit, jak-tajak Jak-wit-wit, jak-tajak Terima kasih telah menonton!